Yang memilsa pasang air laut atau rob di Surabaya mengakibatkan banjir di sejumlah titik daratan. Kondisi ini terlihat di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Rabu siang kemarin. Sejumlah titik jalan di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya terendam banjir. Kondisi ini terjadi di Jalan Perak Barat yang merupakan jalan utama menuju Pelabuhan Tanjung Perak dan Jalan Kalimas Baru yang merupakan jalan utama menuju ke Pelabuhan Penyeberangan Ujung Kamal. Para pengendara yang melintas di kedua titik jalan itu melintas dengan kecepatan rendah. Namun tidak sedikit bagi pengendara roda dua yang nekat melintas harus mendorong motornya karena mogok. Selain membanjiri dua titik jalan tersebut, air juga meluap di satu titik dermaga Pelabuhan Kalimas, Surabaya yang berada di kawasan Tanjung Perak yang merupakan dermaga bagi kapal kayu dan kapal kecil. Para kirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Perak 2, Surabaya Adi Hermanto mengatakan banjirop ini terjadi karena adanya pasang air laut musiman yang terjadi pada tanggal 13 hingga 17 Juni 2022. Adanya pasang maksimum yang terjadi antara tanggal 13 sampai 17 Juni ini disebabkan oleh daya gravitasi yang cukup tinggi karena posisi matahari dan bulan hampir dalam garis lurus. Kemudian yang kedua adalah karena adanya fenomena pulmon pasang bulan saat ini adalah pulmon atau bulan penuh yang ketiga yaitu karena fenomena perici atau posisi bulan terhadap bumi itu mencapai garis terdekatnya.